Oke, investasi saham itu yang pertama kita bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk matri ya matri ya matri ya matri adalah pertama capital gain jadi keuntungan daripada pokok kemudian kalau kita itu mau jangka panjang setiap tahun bisa mendapatkan dividen dividen itu mungkin sebagai pengganti kalau misalnya kita taruh uang di deposito atau segala pengganti bunga itu kita bisa dapat dalam bentuk dividen kemudian yang ketiga itu kalau di dalam non matri ya jadi yang sifatnya yang lain itu kita bisa mendapat wawasan yang lebih luas di pasar modal wawasan lebih luas kemudian kita paham dalam berbisnis ya berbisnis karena menurut saya di pasar modal itu tidak lain dan tidak bukan adalah seperti berdagang jadi orang seperti bisnis nah itu aja sih sebenarnya keuntungan di pasar modal tapi rata-rata kalau orang mengatakan bahwa apa sih saya untung di pasar modal ya lu kan bisa untuk secara capital gain itu aja yang bisa menjadi investor di pasar modal itu orang rata-rata mengatakan bahwa investasi pasar modal itu harus orang kaya harus orang yang punya duit banyak harus yang golongan yang harus pintar-pintar S1 S2 atau S3 harus golongan akademis yang tinggi dan segala macam enggak orang yang berinvestasi pasar modal itu mulai dari golongan bawah sampai golongan atas mulai dari lulusan SD lulus SD atau lulusan TK atau tidak pernah menginjam sekolah sama sekali sampai orang yang S3 ataupun yang profesor dari dunia pendidikan intinya adalah yang yang menjadi investor pasar modal itu bisa siapa saja yang penting punya KTP yang penting punya KTP nah syaratnya untuk buka rekening itu gampang ada fotocopy KTP NPWV NPWP dan cover buku tabungan oke cover buku tabungan nah pertanyaan lagi balik wah Atoni saya ini daerah saya ini tidak punya NPWP apakah saya bisa berinvestasi pasang modal jawabannya bisa bisa tanpa NPWP bisa tetapi nanti di diberikan itu surat pernyataan tidak punya NPWP itu aja jadi syaratnya sangat simpel sekali untuk investasi pasar modal itu pada saat kita pembukaan pertama kali pasar modal pembukaan rekening pertama kali pasar modal itu pertama kali kita diberikan yang namanya form pembukaan rekening efek form pembukaan rekening efek yang disebut juga dengan FPRE singkatannya FPRE jadi yang kedua itu kita diberikan rekening bank bukan bank tabungan sendiri loh bukan tabungan oh bank mandiri atau bank besi atau bank mana yang kita punya bukan kita buka rekening baru itu disebut dengan rekening dana investor RDI atau TSI tabungan investor ya nah uang kalau kita mau beli saham kita tuh store uang ke rekening RDN tersebut rekening dana investor atau nasabah dan TSI tersebut kita store uang ke sana apabila nanti kita udah beli saham maka uang dari rekening ini baru ditarik untuk membeli saham di sana secara otomatis oleh sekuritas apabila menjual saham uangnya otomatis masuk ke rekening ini nah uang yang inilah kenapa uang kalau orang mengatakan bahwa eh saya takut nih uang saya hilang nih kalau saya investasi pasar modal nah otomatis kalau seperti ini uang nggak bakal hilang nah misalnya rekening kita KTPnya KTPnya ada namanya misalnya Antoni, SSI Sarger Science misalnya atau Insinyur Antoni ya Insinyur Antoni nah kemudian rekening FPRE nya FPRE ya itu atas nama Insinyur Antoni juga rekening RDN itu namanya Insinyur Antoni juga ya otomatis ini proteksi pada investor investor retail di Indonesia sangat luar biasa sangat luar biasa jadi kalau dikatakan saham itu apakah bisa hilang? uangnya kalau kita investasi masalah modal apakah uang kita bisa hilang? karena masalah administrasi ya itu kemungkinannya sangat kecil sekali ya dan menurut saya itu hampir nggak ada gitu aja oke panen saham itu adalah suatu komunitas ya komunitas yang dibawah daripada undernya saya oke nah panen saham itu adalah komunitas yang untuk mengedukasi masyarakat saat ini panen saham itu ada di sekitar 40 kabupan dan kota jadi member itu ada di sekitar 40 dan kita punya 6 kabang besar 6 kabang besar Jakarta, Padang ya kemudian Semarang, Banjermasin, Balikpapan, dan Makassar jadi ada 6 saat ini ada 6 nah tujuannya PCMIC adalah menciptakan investor yang mandiri yang paham mengenai bagaimana cara membeli saham yang baik dan yang benar jadi mereka kita edukasi mulai dari fundamental analisis yaitu laporan keuangan ya kemudian abis itu mengenai grafik-grafik mengenai teknikal analisis kapan timing beli dan kapan timing jual jadi sesuai dengan style masing-masing nah setiap edukasi yang kami lakukan itu sebulan mungkin dalam satu minggu aja itu setiap kuota itu ada sekitar 2 kali edukasi jadi total-total ya banyak ya banyak sekali ya edukasinya ya dan kelas besar itu yang kelas besar itu maksudnya seminar gede itu yang sekali datang sampai ratusan orang itu sebulan sekali kami akan lakukan di setiap kuota nah itu semua member itu semua nasabah-nasabah mandiri sekuritas yang dimana panel saham ini bekerja sama dengan mandiri sekuritas datang pada seminar ataupun datang pada edukasi itu gak perlu bayar apa-apa jadi kita memberikan itu secara gratis kepada mereka agar mereka tuh suka dengan pasar modal dan juga untuk apa ya mereka untuk membayar hal tersebut kemendingan mereka investasikan uangnya untuk di pasar modal untuk awalnya jadi panel saham itu adalah suatu komunitas ini komunitas edukasi pada masyarakat ya jadi untuk menciptakan investor yang mandiri dan cerdas terima kasih